Hai sahabat kasih Palestina, pasti dong kita sudah kenal dan tahu dengan bendera Palestina Tapi sudah tahu belum, dengan makna dari bendera Palestina itu sendiri Assalamualaikum sahabat kasih Palestina Sebelum lanjut nonton, yuk subscribe, like, dan komen videonya Jangan skip iklannya juga ya Karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina Bagi Palestina, bendera itu adalah perlambang kemerdekaan, kebudayaan, keagamaan, dan perjuangan merubut hak-hak mereka sebagai manusia Bendera empat warna dengan segitiga di sampingnya ini telah digunakan pada Perang Dunia I oleh dunia Arab Yang bersatu melawan kekholifohan Ottoman Turki demi membentuk negara sendiri di Zazirah Tiga garis persegi panjang dan satu segitiga dengan warna berbeda Mengwakili dinasti Arab yang beragam saat itu Beberapa negara juga menggunakan bendera yang hampir mirip Seperti Sudan dan Jordania Namun urutan warnanya berbeda Warna merah melambangkan bendera pemimpin Islam di Andalusia Menandakan kemenangan suku Muslim, Arab, di Afrika Utara, dan Spanyol Warna hitam adalah perlambang panji pasukan tempur Nabi Muhammad Saat itu kebangkitan Islam dan penaklukan kota Mekah Nabi Muhammad membawa dua bendera Berwarna hitam dan putih Bendera putih bertuliskan kalimat Tauhid Sedangkan hitam digunakan sebagai ikat kepala para komandan perang Warna putih adalah bendera dinasti Umayyah Yang memimpin Damaskus selama 90 tahun Putih adalah warna simbol perang badar Berbeda dengan dinasti Abasyah Yang menggunakan bendera hitam sebagai tanda berkabung Dinasti Umayyah menggunakan warna putih Warna hijau adalah simbol dinasti Patimiyah Di Afrika Utara Hijau digunakan sebagai perlambang kesetiaan dinasti itu terhadap Alibin Abitolim Bendera ini pertama kali digunakan oleh Organisasi Pembebas Palestina Atau PLO Pada tahun 1964 Israel mencabut larangan pengibaran bendera ini di Palestina Di awal tahun 1990an Nah gimana nih sahabat kasih Palestina Udah tau kan makna bendera dari Palestina Semoga dengan pemaparan ini sahabat jadi bertambah wawasan Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar Palestina Boleh isi komentar ya Nanti kita bahas Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!